Halo, kali ini saya akan memperkenalkan bagaimana caranya mencuci muka ala orang Jepang Jadi, cuci muka itu sangat penting banget ya Kalau di Indonesia, biasanya orang cuci munkanya langsung dikucuk-kucuk sama tangan gitu Terus langsung di-apply ke muka Tapi sebenarnya cara itu salah Karena itu bisa buat kita punya kulit semakin kering Yang pertama kamu butuhkan adalah foaming net Ini biasanya dari Jolie Daiso Teman-teman bisa bikin busa pakai tangan juga Tapi lebih cepat kalau pakai foaming net Dan busanya lebih halus daripada buat pakai tangan Saya pakaiannya pakai sabun beginian Ini tumpuk-tumpuk Ini tiba-tiba basahin dulu Ini ya Tambahkan air dikit Kira-kira seperti ini Apa namanya Bentuk busanya Buat mencuci muka Semakin Semakin Gimana ya Busanya semakin kecil Semakin detail Seperti ini dia semakin Banyak Semakin banyak mengangkat kotoran yang ada di kulit kita Oke Mukanya dibasahin dulu ya Mencuci munkanya tidak perlu digosok Kuat-kuat Cuci muka kita pakai busa Bukan pakai tangan Kalau pakai tangan Biasanya nggak bisa bikin busa sebanyak ini Mungkin saya Mengerangkan ini pakai foaming net Oke Udah Dan begitulah Cara mencuci muka Alah orang Jepang